Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di kuliah logika informatika. Kali ini kita akan bahas tentang logika itu tersendiri. Di bagian ini kita akan bahas tentang matematika vs logika. Jadi kalau dalam matematika kita akan bahas tentang angka, di dalam logika yang kita bahas tentang kalimat. Tetapi kalimat ini tidak sembarang, kita harus memilih kalimat-kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya, yaitu yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Atau kalimat ini yang belum jelas keduanya, kalau sudah jelas benar atau salahnya, kalimat yang sudah jelas, tidak kadang-kadang benar, tidak kadang-kadang salah, itu namanya proposisi. Jadi kalau di dalam matematika kita membutuhkan angka dan bilangan sebagai dasar atau basicnya, di dalam logika kita gunakan proposisi, yaitu kalimat yang sudah jelas dan sudah umum. Siapapun tahu bahwa itu benar atau salah, tidak boleh keduanya. Nah, pada saat kalimatnya ini tidak jelas, maka kalimat itu bisa menjadi bukan proposisi atau menjadi suatu kalimat terbuka. Terbuka ini maksudnya belum jelas, kadang-kadang dia benar, kadang-kadang dia salah tergantung dari inputan yang dimaksud. Nah, kalau di dalam matematika yang dioperasikan adalah angka-angka, operasinya adalah tambah kurang kali bagi pada basicnya, pada dasarnya. Nah, untuk logika ini yang kita kerjakan adalah operasinya bukan tambah kurang kali bagi lagi, tetapi seperti negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, jadi ini angka-angka dan bilangan itu kita operasikan dengan tambah kurang kali bagi di matematika. Kalau di logika, proposisi, itu kalimat yang sudah jelas benar saja atau salah, itu dikerjakan dengan adanya negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Walaupun ke depannya nanti ada pengembangan, ada NOT-N, NOT-OR, ada exclusive OR, yang ada hubungannya ke dunia komputasi ya. Nah, salah satu terapan dari logika itu sendiri, kita bisa menggunakannya di dunia komputasi ya. Kemudian, pemprograman dan mesin pencari. Jadi, kita bisa menggunakannya di dunia komputasi, pemprograman, dan mesin pencari. Contohnya, misalnya kita mencari di Google ya. Google itu akan menampil, misalnya kita akan mencari sesuatu di Google, atma luhur, maka secara otomatis Google akan mendefinisikan kata atma dan luhur. Dan itu nanti termasuk disjungsi ya. Jadi, akan sangat ada tampilan di Googlenya, hasil pencarian akan sebanyak. Itu artinya pencariannya menampilkan hasil cari yang keduanya, yaitu ada kata atma dan luhur. Oke, ini contohnya, kita akan cek beberapa contoh proposisi. Siapa namamu? Siapa namamu ini? Berarti dia masih bukan proposisi ya. Jadi, bukan proposisi. Saya tuliskan bukan proposisi. Bukan proposisi. Indonesia adalah negara Eropa. Ini proposisi ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara di Asia. Asia Tenggara. Berarti harusnya nilainya selalu salah. Nah, kalau sudah jelas salah, berarti dia berupa proposisi. 2X ditambah 3 sama dengan 8. Nah, ini masih kalimat terbuka. Karena kalau X-nya diganti dengan 1, itu salah ya. Buat kali 1 tambah 3, 5, bukan 8. Jadi, kadang-kadang bisa salah. Kadang-kadang bisa benar. Oke, kapan benarnya? Pada saat, berapa nih? 2,5 ya. Jadi, 2,5. 2X 2,5. 5, 5 tambah 3. 8. Jadi, dia masih terbuka. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah, dari materi ini kita tahu bahwa di dalam logika itu, intinya yang dikerjakan adalah kalimat. Tetapi kalimat yang sudah jelas, benar, dan salah. Atau proposisi. Kalau yang bukan proposisi itu harus dikeluarkan dari logika itu sendiri. Kemudian, kalau kita menemukan kalimat terbuka, jika kita menginputkan nilai yang tepat, dia akan menjadi proposisi. Kadang benar, atau kadang menjadi salah. Oke ya, ini di bagian proposisi tadi, kita sudah tahu perbedaan antara matematika dan basic matematika dengan logika matematika. Jadi, di proposisi diulangi kembali, dia harus punya nilai yang benar, jelas benarnya, atau salah. Kemudian, logika akan menimbulkan nilai. Oke, ini bagian proposisi dan simbol dalam matematika. Kita akan mempermudah lagi prosesnya dengan penyimbolannya, atau bahasa kerennya itu pemodelan. Jadi, kalimat-kalimat yang dibahas secara logika filsafat tadi, bisa dipermudah dengan logika matematika. Cirinya adalah, kita akan menggunakan simbol. Jadi, simbol-simbolnya itu, bisa dimulai P, Q, R. Oke, pada logika, ini proposisi biasanya disimbolkan dengan P, Q, R. Ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam belajar, dan mempermudah untuk ke komputasi selanjutnya. Atau dalam dunia komputasi ini, dia akan menggunakan biasanya variable. Jadi, kalau P, P bisa disimbolkan menjadi urgent belajar, atau apalah kata-kata yang ingin kita kerjakan. Oke, kemudian di dalam logika itu, kita bisa melakukan operasi yang pertama, yaitu tentang negasi. Negasi itu adalah bentuk ingkaran. Di ingkaran, ini kita ingkarkan, negasi P gitu ya. Ini mengawalnya kita P menjadi negasi P. Kita ingkar ya. Nah, yang paling penting adalah, Anda harus bawa pulang, atau Anda paham tentang ini ya. Ini yang terkait dengan dunia Anda. Jadi, pada saat kita punya proposisi P, maka tanda ini menyatakan negasi ya. Negasi P. Nah, ini kalau kita nilai kebenarannya, tadi kan jelas. Kalau tidak benar ya, salah ya. True, false ya. Kalau di dalam dunia komputasi, biasanya dalam 1, 0. Dalam bit ya. 1, 0. Bit 1 dan 0. Jadi, nilainya bisa true. Kebalikan dari benarnya itu false. Kebalikan dari false, true ya. Jadi, hanya ada 2 kemungkinan. Dalam logika ini, benar dan salah. Ini logika dasar ya. Jadi, logika kalkulusnya komputasi. Kalau logikanya fuzzy, nah, itu akan banyak nilai gitu ya. Ini nilainya mutlak untuk logika yang kita punya sekarang. Kalau tidak 1, 0. Contohnya apa? Pada saat kalian misalnya menutup suatu file gitu ya. Jika kalian menutup file, maka ada pesan yes or no gitu ya. Kadang ditambahkan lagi ada satu lagi cancel gitu ya. Yes, no. Yes, no itu menyatakan 1, 0 gitu. Yes berarti 1 lanjut, 0 berarti cancel ya. Nah, ditolak gitu ya. Atau misalnya Anda akan mengeksekusi sesuatu program di dalam komputasi, maka pesan itu mungkin di kuliah pengantar teknologi informasi komputer ya. Kalian mungkin dibuatkan bagan apa namanya itu, diagram alir ya. Maka kalau Anda memesan sesuatu gitu ya, yes or no gitu ya. Ya berarti terus, tidak berarti dia bisa lagi balik ke belakang ya. Looping ya. Oke, ya, 1, 0, 0, 1. Sangat mudah. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan majemuk. Jadi yang majemuk ini yang paling dasar yang kita pelajari dulu yaitu tentang ini. Jadi apa itu negasi ya tadi ya. Dan atau ya disjungsi dan konjungsi. Kemudian nanti kita juga akan belajar yang ini. Nah, implikasi dan diimplikasi. Jadi nanti kalian akan banyak bertemu dengan tabel kebenaran ya. Bagaimana menghitung tabel kebenaran, bagaimana menghitung ekspresi, nilai-nilai dari ekspresi logika itu sendiri. Nah ini contoh dari kalimat majemuk ya. Dan gitu ya. Dan ini identik dengan disjungsi. Dan ini dengan konjungsi ya. Atau disjungsi. Atau ini berarti dia disjungsi juga ya. Jadi seperti itu. Jadi kalimat majemuk karena berhubungan dengan kalimat sebenarnya ada hubungannya dengan bahasa Indonesia ya. Cuma di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat secara umum. Dia tidak menilai kebenaran dari kalimat itu. Tidak punya nilainya gitu ya. Benar atau salah saja yang tadi. Nah kita bahas ke tabel kebenarannya. Jadi yang pertama itu tentang conjunction ya. N ya. Nanti dipelajari ya di rumah. Ini contoh-contoh kalimatnya. Yang saya inginkan Anda paham tentang tabelnya ya. Jadi tabel yang kita punya ini yang ini. 12 false ya. Benar atau salah. Maka yang seperti ini. Nilainya benar-benar. Hasilnya benar. Benar salah-salah gitu ya. Intinya hanya benar dan benar menghasilkan benar. Atau kalau nanti pada operasi bit. Pada komputasi. 1-1. 1-1-0. Atau 0-1-0-0. Hasilnya 0 ya. Jadi seperti itu. Jika tidak paham kalian bisa buatkan dalam kalimat ya. Kalau kalimatnya misalnya. Saya makan dan minum. Saya punya kalimat saya makan dan minum. Kemudian Anda melihat saya makan. Anda melihat saya minum. Berarti apa yang saya katakan benar ya. Berarti saya tidak bohong ya. Benar. Tapi kalau saya bilang saya makan dan minum. Ternyata saya tidak minum. Berarti saya bohong. Karena saya mengatakan atau mengaku keduanya. Apalagi kalau terakhir saya mengatakan saya makan dan minum. Tetapi saya tidak melakukan keduanya. Berarti itu bohong ya. Di caranya seperti itu. Atau kalau jika ingin Anda perhatikan. Di bawah ini ada rangkaian listrik nih. Ini nanti juga ada hubungannya ke aljabar bulan. Aljabar bulan. Langkaian listrik. Ini kalau anak-anak elektro. Anak-anak SMK elektro. Apalagi ya. Ini ada hubungannya dengan kejuruan bidang listrik. Ini pasti paham. Ini namanya rangkaian seri ya. Jadi asumsi dan itu seperti ini. Kalau keduanya dinyalakan. Dinyalakan berarti benar ya. Dieksekusi tadi ya. Ya ya. Satu dikerjakan maka lampu akan menyala. Kemudian kalau satunya dieksekusi. Satunya tidak. Kan tidak akan menyala. Karena aliran listrik tidak. Aplah mengalir ya. Sama ya. Apalagi kalau keduanya tidak dihubungkan. Berarti akan mati ya lampunya. Oke berikutnya tentang disjungsi. Lagi-lagi yang diperlukan ini tabelnya ya. Dan. Tadi dan ini atau. Nah kalau disjungsi ini misalnya kalimat tadi ya. Saya makan atau minum. Kalau saya melakukan keduanya boleh. Saya tidak bohong karena atau ya. Kalau saya melakukan salah satu ya boleh juga. Kalau saya melakukan yang satu ini juga boleh. Asalnya tidak asalkan tidak keduanya. Berarti. Ini kebalikan yang tadi. Dia akan salah jika keduanya salah. Nah kalau diasumsikan dengan rangkaian listrik. Dia rangkaian paralel. Paralel ya. Nah ini lampu akan menyala jika cukup salah satu. Cukup salah satu. Kalau keduanya ya boleh. Terserah ya. Kalau keduanya dimatikan baru dia. Off ya. Selanjutnya tentang tabel. Ini ya. Ini nanti dibaca ya. Baca sendiri ya di rumah. Oke. Ini ada exclusive or gitu ya. Atau yang exclusive artinya. Kalau keduanya nilainya sama. Dia akan salah. Kalau keduanya sama-sama terjadi. Berarti orang itu bohong. Kalau misalnya saya buat kalimat. Saya lahir di Jakarta dan Amerika. Berarti kalau kedua itu saya akui benar. Maka sejelas saya berbohong. Karena tidak mungkin kan. Melahir dalam waktu bersamaan di dua tempat berbeda. Kemudian kalau salah satu pasti benar. Jadi dia eksklusif. Hanya milih saja. Tidak boleh keduanya. Kalau keduanya salah pasti salah ya. Oke. Nah ini juga nih. Nanti di bagian kedua minggu berikutnya. Kita akan bahas lebih detail ya. Atau nanti di classroom kita akan bahas lebih detailnya. Oke. Minut N ya. Oke. Sampai disinilah kuliah kita. Kita sambung lagi minggu depan ya. Silahkan nanti ditanyakan di classroom. Nah bukunya juga sudah saya bagikan di classroom juga. Jangan lupa silahkan di download. Dibaca. Bagi yang kurang paham. Silahkan di screenshotkan bagian mana. Kita akan buka kelas Zoom. Khusus pertemuan ke tujuh. Nanti kumpulan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Sekarang kan pertemuan kenal. Oke demikianlah. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.